Seorang pria di Tegal, Jawa Tengah dibekuk polisi karena terbukti mencuri sepeda motor milik seorang jemaah masjid. Pelaku mengambil motor milik korban saat korban tertidur di dalam masjid. Heri, warga Keluaran Banggung, Kejambatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah ditangkap aparat satres krim Polres Tegal Kota karena terbukti mengambil motor milik seorang jemaah masjid. Aksi pelaku tergolong nekat karena pelaku mengambil motor milik korban di Masjid Komplek Asrama Polisi, Polres Tegal Kota. Pelaku dengan mudah mengambil motor milik korban karena kunci motor tergeletak di sebelah korban yang tertidur di dalam masjid. Pelaku tertangkap saat terjaring razia lalu lintas karena tidak bisa menunjukkan surat kendaraan. Sementara motor yang ia kendarai telah dilaporkan hilang. Dilihat oleh tersangka yang tersangkutan si korban ini, dia tertidur di lantai dan kuncinya di sebelahnya. Jadi tergeletak di sebelah korban. Kemudian tersangka mengambil kunci tersebut, kemudian mengambil motornya. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, INews, melaporkan.